selamat menikmati jadi Sanmori hari ini kita berada di Jakarta aku udah berapa hari ya dari hari kamis kamis sampai sini keliling keliling sekarang hari minggu kita akan Sanmori seperti biasa ya kayak di Bali tapi kalau Sanmori disini beda banget ya kayak di Bali disini kalau mau Sanmori emang harus benar-benar Sanmori kalau di Bali enggak kita kayak sun morning late gitu jadi kayak bangunnya yang gak sepagi ini juga ini baru jam 7 kita bangun jam 5.30an terus kita kan nginep di hotel jadi kita mandi berangkat dari hotel ke rumahnya ketua gas track Indonesia kalau gak salah terus tadi papa juga ambil motor KTM 790 kayaknya yang baru yang minjem maksudnya bukan ambil terus sekarang aku juga mau minjem motor dari Om Tommy kita sering naik gojek ke arah ke arah rumahnya Om Tommy ya begitulah oh iya kita ke Jakarta juga gak naik pesawat jadi kita naik mobil dari Bali itu perjalanan itu perjalanan gila sih 20 jam kurang lebih 20 jam lah sih tanah mobil berhenti-berhenti juga sempet nyasar juga ke Surabaya ke airportnya Surabaya terus balik muter balik gira-gira google map aja tadi pas ato ke sini juga sering nyasar-nyasar gitu soalnya kita gak gak terlalu tahu jalan Jakarta gitu soalnya jalan Jakarta juga baru kan beberapa ada yang baru jadi google map keliatannya itu lewat underpass tapi ini gak maksudnya keliatannya itu lewat jalan sebelahnya tapi harusnya lewat underpass jadi tipis gitu loh beloknya ya terlalu keliatan juga agak keliri gitu jadi sekarang ini kita udah di gojek mau otw ke rumahnya Om Tommy ngambil motor apa ya kira-kira kita lihat disana aja kita lihat disana aja oh ya hari ini kita R90 urban tapi gak tau kata apa-apa Om Tommy pengen aku naik CBE eh CBE eh apa ya ya begitulah motornya pokoknya Om Tommy pengen aku naik motornya ini gitu ini pertama kali nih aku naik kojek di Jakarta sendiri pagi-pagi pertama kali banget biasanya sih itu udah ada Harley itu mengguguh dengan MPR juga itu pasti ternyata riders Jakarta lebih banyak daripada riders sejak Bali keliatannya tapi gak tau sih faktanya gimana soal dari kemarin waktu Jumat malem banyak banget yang riding gila terus Sabtu juga Sabtu lebih dikit sih beberapa ya soalnya orang-orang mungkin mau salam beri kan besok paginya jadi gak oh itu udah Ducati main rame ya terus ntar aku sama Om Tommy ke ini juga ke Tikum juga sip ngomong aja sampe sini ntar kita lanjut pas udah deket udah di rumahnya Om Tommy aja waduh ini dia guys kita udah jalan otw ke tempat tikum bersama Om Tommy yang punya motor ini ada yang bisa tambah ini motor apa? ini adalah motor 4 silinder yang sangat-sangat klasik dan vintage yaitu Honda CB1100F dia bentuknya sama kayak Z900 mirip-mirip dikit tapi ini lebih tuaan aja modelnya dari dari display juga ada bisa dilihat yang lebih tua ini juga udah ada apa namanya ini fairingnya kayak gini biar kayak cafe racer gitu tipe-tipe cafe racer semi cafe racer lah ini dulu motor aku sempet papa sempet punya abis itu Om Tommy yang beli udah berapa tahun? udah setahun kayaknya jadi sebelum aku sering naikin Z900RS ini dia motornya aku sering naikin wow tapi dulu belum ada fairingnya masih agak naked gitu sekarang udah ditambahin sama Om Tommy nya jadi sekarang kita akan menuju ke titik kumpul yaitu di Citos tadi Om Tommy bilang gila udah lama aneh motor ini tapi kecil kayaknya dari tangki nya aja sih tapi mesin bawah kayak gede wah suaranya mulus banget ini suaranya masih dapet banget vintage nya classic itu bisa kedenger banget beda kayak suara suara motor-motor muda dan nyaman sekarang sama ini ini motor kalo misal lagi narik lagi narik nih terus lepas gas dia itu masih tetep jalan dan tetep gimana ya kayak masih gak gak langsung gak langsung nge-rem gitu dia masih agak tetep jalan gitu lagi dikit bentar baru dia nge-rem sendiri oh iya ini ada satu clip nih dari dari tahun lalu kalo gak salah video aku naik motornya kalo gak salah itu waktu ke Melasti deh Pandawa ini suara nalpotnya tebel banget masih stok juga masih stok lagi gak gak ada diganti nalpotnya tapi kayaknya ini cuma dilepas dari kat apalah katalis itu apa gak tau kurang ngerti aku wah ngelupa ngerating guys untuk tarikan bawah jauh lebih halus CB1100 ini karena dia motornya klasik ya jadi gak dia kan maksudnya gak gak nyari tarikannya banget gitu coba coba kan lebih dapet 900 nya untuk tarikan ini lebih halus sih jadi motornya lebih kalem dari suara nalpotnya udah bisa kedengar di motor kalem kalau gak salah ini motor salah satu motor langka di indonesia yang full paper ini kalau gak tau cuma ada dua ya atau berapa gitu tadi dibilang tapi gak tau untuk yang yang no paper nya berapa di indonesia tapi ini lumayan langka motornya terus Honda kalau gak salah juga ada release versi yang ini tapi yang baruan kalau gak itu ganteng banget sih juga ini versi lama ya lebih klasik aduh maaf ini giginya pernaikan giginya halus banget gak kerasa udah netral tiga kali tadi terus sekarang sudah dimana ini ada yang tau? jawab di comment section below oh iya ngomongin tentang comment section kalau kalian misalnya ada saran atau gak aku kurang apa atau gak aku kelebihan apa atau gak cara ngomong atau gak cara video atau apalah pokoknya kritik atau gak saran bisa tulis di comment section below aja jadi aku bisa tau juga misalnya aku kekurangannya apa atau gak aku kelebihannya apa dan udah selama ini udah banyak sih orang yang bilang kayak aku kurang ini atau gak cara ngomong aku terlalu gini terlalu gitulah maaf guys masih pemula oh iya by the way thank you semuanya untuk gak tau kenapa aku bisa nyampe 1000 subscriber dia padahal pertamanya cuma untuk buat funnya ya nge-upload video udah prediksi itu yang Vincent jatuh terus dari sana mulai dah subscribersnya naik kalau asal itu naik naik banyak banget kalau gak salah sebelum aku upload aku punya kayak kalau gak salah 35 subscriber itu itu pun semua temen-temenku gila sih nambah berapa ya cuma seribu nambah 900an lah ini udah coba-cobanya siapa tau kalau upload-up upload aja yang yang seru-seru coba kita tarik dikit wah suaranya mantep nih gila suaranya solid banget suaranya tebal banget aku mau nyampe ya ini kemarin malem hujan hujan lebat di Jakarta makanya jalan semua basah ini rata Sanmori Jakarta beda banget kayak Sanmori di Bali gila ada orang-orang Bali yang di Bali harus coba Sanmori Jakarta perjuangan banget tuh kalau kita orang-orang Bali Sanmori itu biasanya malamnya jam 8 terus titik kumpulnya dimana aja gitu terus pasti ada ada aja yang ngaret ujung-ujungnya perangkat jam 9 dan atau paling early itu jam jam 8 lah paling early untuk orang-orang kayak gitu tapi kita kalau di Bali itu Sanmori arahnya lumayan jauh 100 kiloan kurang lebih tergantung sih kalau Sanmori kita mau ke arah kita mani itu bisa pulang pergi itu kalau gak salah 100an atau gak kurang gitu jadi lumayan jadi terus safe energy banget malam-malam itu untuk tidur biar gak capean kita dikawal goldwing guys sama om Tommy ini motor ada mode-mode enggak ya soalnya cuma kayak gini aja terus traction ABS kurang tahu ABS yang pasti ada lah kayak atau enggak 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 coba deh ini terdekat ya apakah ini yang dinamakan Cetas benar sekali padanya apa di Tikum guys mana nih terus sampai di Cetas guys terus sampai di Cetas guys